Halo semuanya dan selamat datang lagi di channel ini Nah waktu itu gue pernah buat video tentang Astral Router Drift juga Nah itu tentang hidden track tapi ya waktu itu gue nggak ngomong Nah kali ini Kali ini gue mau buat video tentang Astral Router Drift lagi Tapi ini bel gue ngomong sudah kedengeran Dan gue ini mau buat tutorial Nah jadi mungkin kalian kalau main Astral Router Drift Kalian sering bingung ini gimana caranya burn out kok susah banget sih Jadi gue kayaknya nggak bisa gitu mobilnya maju-maju terus Mohon maaf walau belakang ini ya Nah makanya kali ini gue mau Coba bukan coba sih Bikin tutorial tentang cara burn out di Astral Router Drift Dan ini caranya itu bisa buat semua mobil Kecuali front wheel drive sama all wheel drive itu nanti kita coba Sekarang gue belum pernah coba sebenarnya Nah yang pertama ini mungkin gue ganti dulu deh mobilnya Nah Ini coba gue ganti pakai Dodge Challenger Hellcat Nah habis itu kita ke ini aja nih Iya 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 belum Oh iya Ebisu Nah Oke nah ini settingnya Ini live beda mat Jadi mobil ini Challenger gue ini benar standar Bisa kalian lihat Ini setelah asisnya ini Yang ikut-ikut merah Standar ABS nyala Tapi terus ngontrol mati Sementara untuk bandnya dia yang depan itu slick Yang paling ngegrip Terus yang belakang itu strip Nah Terus ini yang band belakangnya juga Pressernya gue gedein Gue gak tau musiknya ke dengeran apa enggak Atau apa enggak ya Yang penting suara gue harus ke dengeran sih Nah ini gue akan ganti dulu kameranya Seru gitu Oke nah ini udah bagus nih Nah tahap pertama adalah kalian mencet hand dragnya dulu Ini bagus ini kalau di manual sebenarnya sih Nah untuk di Ini pencet hand dragnya dulu Nah habis itu kalian gas pole Setelah di gas pole Itu hand dragnya Lepas terus langsung tahan Remnya Jadi kayak gini Contohnya Nah contohnya kayak gitu Nah tapi Ini juga bukan cuma di Hellcat doang Biasanya Maksudnya Salah satu mobil lain yang bisa itu BMW E60 M5 Oke ya ini udah ada mobilnya Terus kita langsung coba aja Burn out kayak tadi Hold di hand drag Gas pole Bisa lepas hand drag Terus langsung hold di remnya Oke nah ini kita coba Nah oke Gue akui teknik ini mungkin gak bisa di Semua mobil Ada mobil Tentunya kalau jadi teknik gini itu Dia Malah maju gitu loh Maksudnya ya Alih-alih Ya ini kan M5 ini kayak Ini tadi Ya kan dia maju dikit gitu kan Banyak yang kayak maju Apa-apa Kenceng Nah kalau gitu Gue ada satu teknik Biar bisa burn out Nah contohnya ini Kayak di RX-7 gue Yang ini Nah RX-7 gue ini Udah gue full modif Udah full spec Jadi tenaganya kurang lagi Sekitar 770 horsepower Kalau gak salah Nah ini kalau misalnya Di burn out Kayak teknik yang tadi Itu yang kayak gue Trio bilang Dia malah maju Padahal kalau kalian lihat Band depannya itu udah Hunci gitu kan Cuma mesti tetap maju aja Nah terus gimana caranya Biar bisa burn out Nah ini caranya agak beda Jadi kalau tadi kan Habis Kan itu di Wartana di hold handbrake Habis itu di gaspul Terus handbrake nya jadi lepas Terus injek Rem nya kan Nah kalau ini Habis di lepas handbrake nya Pencet lagi Di hold aja handbrake nya Nah nanti kan akan Ada suara kayak Dicitan ban Nanti tunggu aja Sampai Nanti ada keluar asapnya Jadi kayak gini nih Nah itu udah ada Suara dicitan ban Bentar lagi itu keluar asap Tunggu banyak Kalau belakangnya malik Oke emang agak lama Dan asapnya gak sebanyak Kayak tadi di Hellcat Atau di M5 Cuma ya emang kelihatannya Kayak burn out Sejujurnya gue mikir tuh asap Kayaknya bukan dari band Kayaknya dari transmisi Atomsi jebol gitu Nah untuk Front wheel drive Sebenernya gue belum pernah coba Cuma ya Mumpung lagi disini Gue pencoba Apakah bisa Front wheel drive juga Kayak gitu Nah oke ini dia Mobil front wheel drive Honda Integra Bonus ya disini Gue lupa Nah oke Ini dia sebuah Honda Integra Type R 290 horsepower Front wheel drive Nah kalau 3 mobil tadi itu Konfigurasi bandnya itu Yang depan Slick Terus belakangnya Straight Ini gue balik Yang depannya Straight Terus belakangnya Slick Nah terus ini Kita langsung coba aja Teknik pertama Yang injek krem Terus belakangnya Ini gak bisa juga Malah tadi ya Kalau bisa mungkin Di vlog gitu Nah terus kita coba Teknik yang kedua Yang dari hand rack Terus hand rack Tidak bisa Nah terus ini Kita coba aja Pake mobil All wheel drive Nah oke Ini dia Mobil all wheel drive Sebuah Nissan GTR Dengan 1086 horsepower Nah Tapi kali ini Bannya gue ganti Street Dua-duanya Terus kita coba aja Teknik pertama Dari hand brake Krem Tidak bisa Mungkin bisa Malah jadi Kayak launch control Terus kita coba Teknik kedua Yang dari hand rack Ke hand rack Ini yang ternyata Gak bisa juga Jadi yang bisa Burnout itu Cuma Mobil Real wheel drive Jadi kalau punya Civic atau GTR Gak bisa Burnout Ya terima aja Nah mungkin Menurut gue Video hari ini Cukup Segitu aja Maksud kalian udah nonton Jangan lupa buat Like dan share Video ini Subscribe Gue kalau belum Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Ciao Sub indo by broth3rmax